Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Poldedi Prasetyo, meresmikan pasar kehaian Palangkaraya sebagai pasar tangguh COVID-19 Jumat pagi. Pasar ini dijuluki pasar tangguh lantaran taat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari dan menargetkan zero COVID-19 sehingga bisa dijadikan pasar bercontohan. Peresmian pasar kehaian sebagai pasar tangguh COVID-19 dilakukan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Deddy Prasetyo dengan menyerahkan masker, rompi, dan alat penyemprot disinfektan. Pasar ini dijuluki pasar tangguh karena betul-betul menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas jual-beli sehari-hari. Seperti wajib bagi para pedagang maupun pembeli yang datang untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Atas disiplin penerapan protokol kesehatan tersebut, pasar ini pun menargetkan zero COVID-19 atau tidak ada penyebaran COVID-19, sehingga dapat menjadi rule model atau percontohan bagi pasar lainnya di Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Deddy Prasetyo menegaskan, pihaknya bersama TNI dan pemerintah daerah terus akan mengeluarkan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat agar kasus COVID-19 dapat ditekan dan ekonomi bisa meningkat. Pasar ini zero COVID-19, kemudian ekonomi bisa tumbuh, maka boleh dikatakan COVID-19 bisa kita tekan dan ekonomi bisa meningkat fungsinya di wilayah Alangkaraya dan tentunya secara umum nanti di wilayah Kalimantan Tengah. Ini terus kita gelorakan. Semangat masyarakat tentang pendisiplinan protokol kesehatan 3M dan di pasar ini kita juga ada posko untuk melakukan 3T, ini terus kita gelorakan. Ya guna menekan angka perkembangan COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah. Ini kita bersiru lagi terus. Masyarakat di kota Palangkaraya diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan pendisiplinan protokol kesehatan menyusul wilayah ini kembali masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Dengan angka kasus positif menurut data dari Satgas COVID-19 mencapai 2.000 lebih, 109 orang meninggal dunia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hadesata, AENews melaporkan.